Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Kembali lagi dengan biologi edukasi.com Pada kesempatan kali ini, biologi edukasi.com masih membahas mengenai evolusi, materi kelas 12, semester 2. Pada isolasi geografi, isolasi itu berarti di sini, yang dimaksud dengan isolasi di sini adalah penghalang. Jadi penghalang dari suatu populasi yang menyebabkan populasi itu tidak bisa saling bertemu satu sama lainnya, itu dinamakan dengan isolasi. Kalau didefinisikan di sini, yang dinamakan dengan isolasi geografi itu adalah Penghalang Penyebaran populasi secara geografi. Jadi dihalang pada suatu kontur alam misalnya, pada kontur alam di sini. Berarti di sini adalah kontur alam. Ini yang dinamakan dengan isolasi geografi. Nah, ketika terjadi isolasi geografi, maka di sini tidak akan terjadi Interaksi Antar populasi Yang terpisah. Sebagai contoh, misalnya ada suatu lokasi yang di sini dipisahkan oleh suatu perairan misalnya, atau mungkin suatu jurang. Yang mengakibatkan populasi A dan populasi B ini tidak bisa bertemu satu sama lainnya. Yang mengakibatkan terjadi proses yang namanya isolasi geografi. Nah, dengan adanya isolasi geografi ini nanti, maka hal yang paling dapat terjadi ketika terjadi isolasi geografi, itu adalah terjadinya proses yang namanya isolasi reproduksi. Jadi, akan terjadi isolasi geografi dapat menyebabkan isolasi reproduksi. Nah, akibatnya apa? Ketika terjadi isolasi reproduksi, maka dua populasi yang berbeda, kalau di sini digambarkan antara A dan B, tidak akan terjadi perkawinan. Misalnya, kalau dalam contoh ini adalah pada populasi A dan B. Nah, pada isolasi reproduksi, itu nanti dia akan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, ada yang namanya tipe prakawin, jadi sebelum kawin. Kemudian, yang kedua nanti dinamakan sebagai tipe paskakawin. Pada tipe prakawin ini nanti, akan ada, dibagi lagi, yang pertama ada yang namanya isolasi habitat. Nah, di sini isolasi habitat berarti terjadi isolasi perbedaan habitat. Yang menyebabkan dia tidak bisa terjadi reproduksi. Habitat, meskipun ini berarti A dan B, yang dimaksudnya A dan B ini, dia adalah populasinya sama. Misalnya antara, misalnya populasinya adalah jenis tupai misalnya. Jenis tupai, jadi A dan B ini sama-sama jenis tupai, tetapi berbeda terjadi isolasi geografi. Jadi, kalau pada isolasi habitat ini, jadi terjadi perbedaan habitat yang menyebabkan tidak bisa terjadi perkawinan. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan isolasi musim atau temporal. Pada isolasi temporal ini, karena terjadi perbedaan waktu pematangan sel ofum dan sel sperma. Nah, karena adanya perbedaan pematangan antara sel ofum dan sel sperma pada dua populasi, menyebabkan di sini tidak bisa terjadi perkawinan. Jadi, dia tidak bisa terjadi perkawinan, karena antara sel ofum dan sel sperma di sini beda pematangannya. Misalnya terjadi pada spesies pinus radiata dengan pinus murikata. Di mana kedua antara radiata dan pinus murikata ini, dia memiliki pematangan yang berbeda. Mengakibatkan antara pinus radiata dan pinus murikata ini tidak bisa terjadi perkawinan. Yang ketiga, ada yang dinamakan isolasi tingkah laku. Pada tingkah laku ini, terjadi pada isolasi reproduksi karena perbedaan tingkah laku. Tidak bisa terjadi perkawinan antara jantan dan betina. Yang keempat, ada yang dinamakan dengan isolasi mekanik. Pada isolasi mekanik, ini terjadi karena perbedaan morfologi. Alat kelamin yang mengakibatkan tidak akan terjadi perkawinan. Kemudian, untuk yang tipe pasca kawin. Aduh, kita lebih di sini. Tipe pasca kawin. Ini nanti dia dibagi menjadi dua. Ada empat. Ada empat tipe. Yang pertama, dinamakan dengan isolasi gamet. Pada isolasi gamet ini, karena terjadi perbedaan gamet antara jantan dan betina. Sehingga gamet jantannya tidak bisa hidup di organ betinanya. Ini isolasi gamet. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan isolasi perkembangan. Pada isolasi perkembangan ini nanti, zigotnya ketika sudah terjadi perkawinan atau fertilisasi, ini zigot tidak bisa berkembang. Ini yang dimaksud dengan isolasi perkembangan. Kemudian, yang ketiga, selain isolasi perkembangan, ada yang dinamakan dengan BSTAR MATI BUJANG. BSTAR MATI BUJANG. Pada BSTAR MATI BUJANG ini, sebetulnya dia bisa mengalami perkawinan, dapat mengalami perkawinan. Namun nanti ketika sudah lahir anaknya, ini nanti akan mengalami kematian. Jadi ketika sudah terjadi perkembangan embryo sampai terbentuk individu, ternyata nanti anaknya akan mengalami kematian. Ini yang dinamakan dengan BSTAR MATI BUJANG. Dan yang terakhir saya taruh di sini karena tidak muat. Ada yang dinamakan dengan Hybrid Steril. Pada Hybrid Steril ini nanti dia dapat melakukan perkawinan. Kemudian anaknya hidup. Tetapi nanti pada anaknya ini dia bersifat steril. Jadi steril ini berarti dia tidak bisa melakukan perkawinan. Nah ini namanya steril. Jadi pada isolasi geografi ini yang perlu diperhatikan nanti adalah jenis-jenis dari isolasi. Jadi geografi sendiri karena kontur alam. Di mana kontur alam nanti pada isolasi geografi ini dapat menyebabkan isolasi reproduksinya. Nah isolasi reproduksi ini efeknya. Jadi efek dari isolasi geografi itu menghabitatkan terjadinya isolasi reproduksi. Baik nanti ada dua jenis tipe prakawin dan tipe pasca kawin. prakawin prakawin nanti ada habitat musim tingkah laku dan mekanik. Sedangkan pasca kawin ada isolasi gamet perkembangan plastarmati bujang dan hybrid steril. Demikian penjelasan mengenai isolasi geografi pada evolusi. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di biologiedukasi.com Sampai jumpa pada materi-materi